Keterlibatan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan untuk mempercepat pembebasan lahan proyek kereta api Trans Sulawesi. Lantaran pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Proyek kereta api Trans Sulawesi ini harusnya telah memasuki segmen 3 yakni melintasi Kabupaten Baru hingga Maros, Kelurahan Mandai sejauh 62,95 km melalui jalur kereta api Makassar-Parepare. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memprediksi proyeksi kereta api Trans Sulawesi sudah bisa dioperasikan pada pertengahan 2020 mendatang. Saya pikir dimanapun kita pembangunan pasti ada, kalau ada pemasaran tentu ada proses Pak. Saat ini sedang dilaksanakan proses-proses untuk penyelesaian, penyelesaian apa terutama untuk pembebasan lahan proyek. Pembangunan itu bisa diselaksanakan sehingga kita berjalan pembangunan sesuatu dalam waktu kita. Tidak akan bisa pemerintah pusat diri sendiri, tidak akan bisa. Pusat jalan sendiri, pemprovnya diam saja, tidak jalan. Pusat dan pemprov jalan besar-besar, kota Makassar bilang, saya tidak perlu, tidak bisa, tidak jadi. Jadi semua harus jadi satu. Pusat dan pembangunan, saya tidak perlu, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Pusat dan pembangunan saya.